Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan pergi dulu, Bang. Yaudah deh, sampai nggak apa-apa deh, Bang. Kan di sini duitnya? Ya, entah. Nah, gitu. Ini nih, Bang, lukisannya. Nggak mau lah lukisan jerat begitu aja. Karena gambarnya, ya lorok hidul lagi. Ah, yaudah. Perasaan tadi lukisan udah dibuang ke tempat siapa? Kok ada di sini? Pak, kau salah lihat. Pak, mau beli obat apa ya? Beli lukisan. Eh, beli obat luka sama perban. Sebentar ya, Pak. Bak, lukisan ini udah lama ya di sini. Soalnya ngirip sama lukisan yang ada di rumah saya. Lukisan? Lukisan yang mana, Pak? Tadi ada lukisan di situ. Ini di sini nggak ada lukisan, Pak. Jadi berapa, Pak? 80 ribu, Pak. Silahkan balik. Terima kasih, ya, Pak. Iya, silahkan, Pak. Nggak salah lagi. Berarti bener lukisan yang ada di apotek tadi adalah lukisan yang aku buang. Tapi gimana caranya? Kok bisa ada di apotek, ya? Berarti bener-bener lukisan yang ada di sini. Bukannya Atang yang ngaruh di situ. Aku baru aja mau protes. Serem tau kamu lukisan kayak gitu taruh di kamar. Di mana sini obatnya? Berarti nggak mungkin bohong. Mani banget sih lukisan ini. Apa mungkin lukisan peninggalan mendiang kakek ini ada kodamnya? scripture pentinggalan mendiang kakek ini? Seperti kok. Mani, siapa ya? Kamu gak usah takut, aku wening hodam penunggu lukisan nyebel orang itu. Dan masalah kesulitan hidupmu itu, aku dapat menolongmu dan membantumu. Asalkan kamu percaya padaku. Ibu! Ibu! Iya, iya. Eh, bos. Kamu ini benar-benar keterlaluan ya? Saya di rumah sakit benar-benar urusin anak buah yang terluka? Eh, kamu bukannya bantu malah ngilang. Ya abis gimana, bos. Saya juga kan usik, bos. Usik cari duit buat ganti rugi. Belum lagi buat biaya pengobatan. Alsan saja kamu. Untung saja anak buahmu gak ada yang mati. Kalau ada yang mati gimana? Ya, gimana bos? Eh, saya kesini bukan untuk dengar kata iya dari kamu. Saya minta ganti rugi. Iya, bos. Itu bukan urusan saya. Seharusnya ini menjadi tanggung jawabmu sebagai seorang mandor. Ah, udah. Pokoknya, saya gak mau tahu. Kamu harus mengganti semua kerugian saya. Totalnya, 200 juta. 200 juta. Kang. Kang. Dari mana kan kita dapat uang 200 juta? Saya gak peduli. Kalian mau dapat uang dari mana. Yang penting, Kalian mengganti uang saya. Tapi kami mau minta waktu dong, bos. Iya, pak. Tolong ya. Kami tuh lagi dapat musibah, pak. Jangankan buat ganti rugi anak kami yang tadi sore jatuh, yang kita bisa bawa ke rumah sakit. Oke. Saya kasih kalian waktu dua minggu. Kalau dalam jangka waktu dua minggu, Kalian tidak bisa mengganti semua kerugian saya. Kamu akan bisa jebloskan ke penjara. Gimana, gimana. Masuk ke sana. Ayo masuk ke sana. Gimana lagi tuh surat tanah? Kok surat gadai? Shit, ampun. Aduh. Surat tanah itu masih di rumah gadai dan belum aku tembus. Aku nggak mau di penjara. Siapa lagi yang bisa bantu aku, ya? Aku bisa menolong kamu. Wungi. Uning aku udah nggak bisa berpikir apa-apa sekarang. Apa benar? Kamu bisa bantu aku untuk keluar dari masalahku? Itu masalah gampang. Besok kamu temui bosmu itu di tempat kerjanya seperti biasa. Hah? Bosku? Mana mungkin? Aku kan masih punya utang sama bosku. Mana aku nggak punya uang speser pun. Bisa-bisa aku dituntut sama guli-guli kemarin yang terluka. Kamu harus percaya padaku. Biasa aku akan membuat bosmu celaka. Dan kamu harus menyelamatkannya. Dengan begitu, bosmu berhutang nyawa padamu. Kamu yakin? Hal itu bisa berhasil? Kamu harus percaya padamu. Halo bos. Kamu ngapain lagi kesini? Memangnya kamu sudah punya uang. Untuk mengganti biaya pengobatan mereka. Dan juga mengganti kerugian saya. Jadi begini bos. Bos, awas bos! Terus! Terus! Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pung. Kamu sudah menyelamatkan nyawa saya. Maaf. Saya berhutang nyawa sama kamu, Pung. Mulai hari ini, kamu boleh kembali bekerja di sini. Dan semua hutangmu, Saya anggap lunas. Aduh, bener, bos. Iya. Sebenar. Aduh, makasih, bos. Makasih, bos. Saya janji, bos. Saya gak akan bikin masalah lagi, bos. Makasih ya, bos. Makasih, bos. Saya yang berterbaksa banyak, Pung. Hebat sih, Wening. Gak meleset. Tengah. Kami mampir. Tengah. Tengah. Sampai jumpa.